Di tahun 2024 ini, saudara pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak jenis Pertalite. Wacaan ini telah dikemukakan Direktur Utama Pertamina pada pertengahan 2023 lalu. Pertamina saat ini mengkaji pencampuran Pertalite dengan etanol 7% dan akan menghasilkan Pertamax Green dengan RON 92. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, dia tidak mempersoalkan jika usulan tersebut benar-benar diimplementasikan. Namun Arifin meminta agar Pertamina mampu memproduksi jenis BBM tanpa menambah beban anggaran. Kami kutip dari Kompas.com Senin kemarin, Menteri ESDM respon swacana penggantian Pertalite. Ya kalau memang bisa disediakan dengan tidak ada beban tambahan, boleh saja. Pertamina menyebut salah satu alasan penghapusan Pertalite adalah unsur ramah lingkungan. Berikut ini beberapa perbedaan Pertalite dengan Pertamax Green 92. Pertalite punya kadar oktan RON 90 dan punya emisi tinggi. Sementara Pertamax Green 92 yang masih dikaji, akan memiliki kadar oktan RON 92 yang akan lebih ramah lingkungan. Karena semakin tinggi RONnya, maka emisi semakin sedikit. Pertamax Green 92 akan menggunakan campuran etanol 7%. Tujuannya dengan campuran etanol akan mengurangi impor BBM.